Baik Pak Johan, insya Allah kita mulai ketemuan ke-7 ya, yang kemarin mohon maaf rekamannya nggak sempat saya pencet Pak, jadi Nggak terekam, ya sudah lah. Direkam malaikat Pak, tapi. Pokoknya apa, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Amin, amin, amin. Baik Pak Johan, saya coba share screen dulu, nanti kita diskusi saja Pak, jadi ini materinya biar mudah dipahami gitu ya. Sudah nampang ya Pak? Sudah cetain. Sudah ya. Iya Pak, jadi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu pertemuan yang ke-7. Kali ini kita akan membahas mengenai panduan pendaftaran OSS. Jadi, mulai bulan lalu ya, pemerintah sudah meluncurkan platform OSS ini. Jadi, ke depan, Bapak sekalian, kita akan dipermudah untuk mengurus izin usaha, yaitu hanya melalui sebuah website ya. Nanti akan kita informasikan di mana websitenya. Jadi, di sini nanti akan dipetakan nanti usaha Bapak-Ibu sekalian masuk ke resiko yang mana gitu ya. Jadi, ini isianya otomatis Bapak-Ibu sekalian. Jadi, tinggal memasukkan data-data yang dibutuhkan. Dan ke depan, sistem ini juga terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Misalnya, nanti sistem Kemenkumham untuk badan hukum yang dari misalnya punya PT atau CV, nah ini juga terhubung ke sini. Kemudian juga untuk pengurusan sertifikat halal misalnya, juga akan terhubung ke sini. Termasuk juga nanti untuk sertifikat standarnya. Jadi, setiap usaha nanti akan dipetakan seperti apa resikonya, sehingga akan dijelaskan nanti kebutuhannya apa saja. Baik, ini saya lewat saja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, mengenai OSS ini adalah amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, ini wajib digunakan ya untuk pelaku usaha, termasuk juga kementerian atau lembaga. Jadi, semua institusi yang ada hubungannya dengan usaha, ini akan diwajibkan untuk punya NIB atau nomor induk berusaha. Nah, nanti panduannya adalah lapangan usaha Bapak-Ibu sekalian itu berdasarkan KBL-nya atau klaskusifikasi baku lapangan usaha. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Tapi, ini yang dipakai masih KBL-nya tahun 2020 ya. Jadi, kemudian nanti semua orang gitu ya, kira-kira siapapun orangnya bisa mengurus sendiri. Atau kalau Bapak-Ibu kesulitan, nanti bisa meminta bantuan kami selaku mentor ya. Jadi, ini akan kita pandu cara kecoh, insya Allah bisa gitu. Nah, inilah beberapa istilah yang sudah umum di kalangan pengusaha ya. Jadi, yang untuk usaha mikro kecil atau yang resiko rendah, itu wajib punya NIK ya. Sementara kalau yang perseorangan tadi, NPP ini nggak wajib Bapak-Ibu sekalian. Jadi, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Termasuk istilah misalnya PT dan sebagainya, ini yang sudah umum ya. Kemudian, nah ini. Jadi, nanti di OSS ini akan dikategorikan untuk UMK ya, atau non-UMK. Nah, yang UMK itu ada yang perseorangan ya, termasuk ada yang badan usaha. juga, nah nanti kita bisa memilih Bapak-Ibu sekalian berdasarkan kondisi kita masing-masing. Jadi, untuk yang UMK perseorangan, nah dia hanya perlu menginputkan NIK, atau nomor induk kependudukan, dan juga email. Sementara yang berbentuk badan usaha seperti ini, maka dia juga wajib menginputkan, seperti NPWP ya, kalau ada PT misalnya ya, berarti ada juga badan hukumnya yang harus diinputkan di sana, dan kemudian nanti ada siapa direkturnya, dan sebagainya. Jadi, untuk yang UMK itu relatif lebih mudah, karena persyaratannya biasanya tidak begitu rumit ya. Nah, jadi skala usaha Bapak-Ibu sekalian yang pertama, jadi skala usaha itu dihitung berdasarkan perputaran modalnya ya. Jadi, saat ini untuk mikro, itu adalah yang kurang dari 1 miliar, sementara untuk yang usaha kecil, itu antara 1 miliar hingga 5 miliar. Jadi, dengan demikian, ini juga memberi spare yang lebih luas ya, bahwa usaha mikro ini bisa sampai 1 miliar gitu, sementara sebelumnya itu kan ukuran dari 50 juta. Nah, kemudian, selain tadi skala usaha, kita juga akan diperkenalkan dengan tingkat risiko. Nah, ini tingkat risiko ini, ini akan menentukan perizinan usaha apa saja yang dibutuhkan untuk usaha tersebut. Jadi, misalnya yang pertama nih, yang risiko rendah. Nah, yang ini, risiko rendah ini, maka dia hanya butuh NIB saja. Sementara kalau di sistem ternyata dideteksi ya, kalau kita masuk ke risiko menengah rendah, maka dia punya, harus punya NIB, dia harus punya sertifikat standar. Nah, kemudian untuk yang risiko menengah tinggi, maka dia selain yang NIB, juga sertifikat standar, dia juga harus diverifikasi oleh lembaga-lembaga tertentu. Sementara yang risiko tinggi, ini yang lebih lengkap. Ini akan juga ditambah dengan perizinan di pemerintah daerah setempat. Biasanya demikian. Jadi, tadi ada skala usaha, ada tingkat risiko. Dan ini sistemnya secara otomatis akan mengelompokkan berdasarkan input dari Bapak-Ibu sekalian. Jadi, misalnya ini ya, ada contoh pengurusan sebuah NIB. Jadi, nanti ada disebutkan kewenangannya siapa. Kemudian juga nanti ada status permohonannya sampai di mana. Nanti jangka waktu penerbitan dan lain sebagainya. Jadi, sistem ini sudah cukup terbuka, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kita bisa mengetahui sampai di mana kita mengurus izin usaha ini di prosesnya sudah sampai sejauh mana. Kira-kira demikian. Kemudian, nah, hal yang paling utama adalah kita tentu harus ngecek sebetulnya usaha kita ini di KBLI-nya masuk ke bagian apa. Dan nanti di situ akan dijelaskan ya, apa saja syarat yang diperlukan, skala usahanya seperti apa, resikonya termasuk rendah, menengah sedang, menengah tinggi atau tinggi. Jadi, sudah terbuka, Bapak-Ibu sekalian. Kalau mau bisa dilihat, nanti akan kita praktekan juga ya. Ini masuk ke bidang usaha mana. Kemudian, sebagai tahap persiapan, kita membutuhkan tiga hal ini, Bapak-Ibu sekalian. Yaitu yang pertama, KTP ya. Kemudian ada email aktif. Karena nanti akun ini akan terhubung dengan email untuk aktifasinya. Kemudian juga nomor HP. Jadi, perlu kita tegaskan bahwa satu NIK atau satu KTP itu hanya bisa digunakan untuk satu akun. Jadi, kalau Bapak-Ibu di masa lalu pernah membuat dengan KTP Bapak, kemungkinan sudah digunakan. Ini nanti akan bisa diketahui di situ. Kita bisa masuk ke sistem yang baru untuk nanti melakukan sedikit perubahan. Yaitu nanti kita diminta untuk menginputkan email yang baru. Sementara NIK-nya masih bisa digunakan. Jadi, satu NIK hanya untuk satu akun. Kemudian, nah ini email yang aktif ini. Jadi, karena nanti email ini akan digunakan untuk pertama aktifasi, kemudian juga email ini akan dikirimi username dan password. Jadi, mohon dijaga baik-baik untuk email ini. Dipastikan dia aktif, ya. Dan juga jangan pernah menginformasikan ini kepada orang lain, ya. Ya, kecuali Bapak-Ibu sudah percaya dan itu memang orang ini bisa menjaga kerahasian. Kemudian, ini berikutnya adalah nomor HP. Kemudian, jadi seputar KTP, ya. Ini kita ceritakan masalahnya dulu daripada nanti kita ceritakan yang bagus-bagusnya dulu, ya. Ternyata memang seputar KTP itu juga ada permasalahan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, misalnya ada kasus, ya. Ini banyak juga. NIK tidak terdaftar. Nah, ini permasalahannya adalah ternyata sinkronisasi di disdukcapil setempat. Jadi, misalnya pernah melakukan perubahan data di kartu keluarga, misalnya. Ya, ada anggota keluarga baru dan sebagainya. Maka untuk yang ini, solusinya adalah perlu disinkronisasi dengan disdukcapil setempat. Jadi, kalau ada pernyataan NIK tidak terdaftar, maka solusinya ini. Ini agak sedikit ribet, ya. Kita harus di disubkcapil setempat untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian, ada kasus yang lain, yaitu NIK sudah pernah dipakai. Nah, ini kalau Bapak-Ibu sudah pernah mengurus izin di masa lalu, ya. Misalnya untuk UMK dan lain sebagainya. Maka, biasanya ini akan terhubung dengan suatu email Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, solusinya nanti sebetulnya kita bisa login ke email yang sudah dipakai tersebut, ya. Dan password dan username-nya ada di sana. Nah, kalau misalnya tidak bisa dilacak, ya. Ini dulu pernah pakai email-nya siapa, gitu, ya. Mata yang lebih repot, ini kalau dulu dibuatkan oleh orang dinas, misalnya, ya. Nah, ini agak sulit dilacak, gitu, ya. Kalau sudah pernah dibuatkan orang dinas, biasanya mau nggak mau, ya sudah. Kita harus pakai NIK yang lain. Nah, ini seputar permasalahan NIK. Jadi, kemudian berikutnya, seputar sistem. Jadi, pada saat peluncuran, ya, Bapak Menteri juga mengatakan bahwa keberhasilannya baru 83 persen. Dan ini juga kami alami sendiri selama melakukan pendampingan, bukannya tanpa masalah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, memang, kadang-kadang sistemnya berhenti di tengah jalan, kadang-kadang kita harus mengulangi lagi, kadang-kadang ditunggu-tunggu, ternyata nggak muncul-muncul, ya. Email aktifasi kan harusnya setelah didaftarkan itu, dia akan mengirim email ke kita, gitu, ya. Ini dicek, ternyata email aktifasi tidak kunjung masuk. Nah, ini juga banyak terjadi, ya. Jadi, solusinya, ya, mau nggak mau, nunggu emailnya masuk, ya. Atau kalau dalam banyak kasus, gitu, ya, ada yang ditunggu sebentar, gitu, ya. Beberapa jam, ada yang sampai tiga hari. Nah, kalau sampai tiga hari nggak ada email masuk, ya, sudah kita cek di inbox maupun spam nggak ada, ya, mau gimana lagi, mau nggak mau, kita harus mendaftar dengan MIK dan email yang berbeda. Karena ketika mendaftar, kita sudah menggunakan MIK, sudah menggunakan email. Jadi, biasanya, ketika yang dipakai KTP suaminya, maka untuk yang percobaan berikutnya, ya, kita pakai KTP istrinya, kira-kira begitu. Ya, ini mau nggak mau, ini solusi praktis, ya. Tapi, mau nggak mau, ya gimana lagi, gitu, ya. Ya, inilah yang sudah kami lakukan dan untuk mengatasi tadi, jadi, sistem yang masih ngadat, gitu, ya. Jadi, kalau email sudah pernah dipakai, untuk kalian, maka ini nanti kita tinggal, apa, masuk ke email yang tadi pernah dipakai. Nanti di sana kita akan ketikan, ya, di sini, ya, ketikan kata OSS di email kita, nanti akan muncul, biasanya, email yang berisi username dan password tersebut, gitu, ya. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan, biasanya dia sudah pernah mendaftar di OSS yang lama. Nah, tapi nggak tahu, ya, biasanya dibuatkan orang lain. Ini yang banyak terjadi, jadi, tadi solusinya, ya, kira-kira demikian. Nah, ini, Bapak-Ibu sekalian, jadi, langkah-langkahnya, ya, nanti mendaftarnya di sini, di website ini, oss.go.id, ya. Nanti kita akan mendaftar, ya. Nah, mulai dari nanti skala usaha. Nah, tadi ada yang UMK dan non-UMK. Kemudian jenis pelaku usahanya tadi, ya, ada yang, apa, risiko rendah, menengah, sampai dengan tinggi. Kemudian, berikutnya, nanti kita klik aktifasi, ya. Aktifasi, nah, nanti sistem akan mengirimkan ke email kita, ya, ke email kita, username dan password-nya. Jadi, nanti kita dapatkan username dan password. Nah, pada tahap ini, pendaftaran sudah berhasil. Jadi, tahap awalnya, kita kemudian masuk lagi, ya, masuk ke sistem OSS ini, dengan ini tadi, username dan password yang sudah dikirimkan ke email kita. Jadi, ini, di oss.go.id, ya, kalau lewat laptop tampilannya kira-kira seperti ini, kalau lewat HP kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian, nah, ini, setelah tampil seperti ini, maka kita klik di bagian sini, yaitu di bagian daftar. Bagi yang mendaftar baru, ya. Nah, kemudian, selanjutnya, akan diberikan pilihan apakah termasuk mikro kecil atau non-UMK. Nah, ini nanti dipilih, ya, kalau rata-rata ya di sini. Jadi, kurang dari 5 miliar masih di sini. Kemudian, berikutnya, nah, ini, kita akan diberikan pilihan, ya, jenis pelaku usaha. Jadi, pilihannya ada yang orang perseorangan, ya, ini, atau yang kedua, badan usaha. Nah, kemudian, nah, ini dicentang di sini, ya, dengan ini menyatakan informasinya benar, gitu, kemudian, klik di sini, daftar. Selanjutnya, tampilannya, nah, kira-kira seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. nanti akan disuruh mengisi NIK tanggal lahir, jadi, jadi, nanti ini, Bapak-Ibu sekalian, kembali ke yang sebelumnya. Jadi, ketika kita ngisi di sini, bukan ngisi, ya, milih ketika ada tanda sekitiga kecil seperti ini, maka kita hanya bisa memilih, bukan meng-input, ya. Nah, kalau misalnya sudah terpilih, maka dia akan muncul inputan-inputan di bawahnya, terus diisi lagi, muncul di bawahnya lagi, dan muncul di bawahnya lagi. Jadi, yang dibutuhkan adalah memilih skala usaha, apakah dia perseorangan atau badan usaha, kemudian nomor induk kepedudukan, ya, di sini, kemudian tanggal lahir, alamat email, nah, ini penting bapak-Ibu sekalian. Karena nanti username dan password itu akan dikirim ke sini. Kemudian juga nomor telepon seluler. Ya, tadi, klik di sini, centang, kemudian klik di sini, daftar. Nah, berbeda halnya dengan UMK Raih Badan Usaha. Jadi, dia ada isian lain, ya, yaitu data perusahaannya, ya, nama perusahaan, NPWP-nya, kemudian SK, Kemenkumham-nya, email-nya, kemudian salah satu direksinya juga harus mencantumkan KTP-nya, gitu ya, tanggal lahirnya, jabatannya, kemudian juga nomor teleponnya. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita centang, dan juga daftar. Jadi, ini sedikit lebih rumit, ya, karena UMK Badan Usaha, ada isian-isian, ada persyaratan lain yang harus disertakan di sini. Nah, termasuk juga yang tadi, ya, Persekutuan Yayasan Koperasi, ya, hampir mirip kayak tadi, ya, ini juga diperlukan syarat lain, ya, selain dari NIK. kira-kira demikian. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan tadi, ya, kemudian mereka akan mengirimkan email ke kita. Jadi, email yang pertama adalah aktifasi. Jadi, ini untuk memastikan bahwa kitalah yang memiliki email tersebut, gitu ya. Jadi, sudah dapat, ada nama user, ada, ada nomor KTP-nya. kemudian kita klik di sini, aktifasi. Selanjutnya, selanjutnya dia akan mengirimkan email yang kedua, yaitu mengirimkan username dan juga password. Nah, inilah yang akan kita butuhkan untuk login atau masuk ke sistem OSS. jadi setelah mendapatkan username dan password, kita bisa lanjut menuju ke OSS. Nanti tandanya berhasil adalah ada tanda seperti ini, ya. Terima kasih pendaftaran akses OSS berhasil. Nah, kira-kira demikian. Nah, setelah ini, akses ini siap digunakan. Jadi, tadi sudah ada username, ya. Kita masuk lagi ke OSS tadi, ya. Kalau tadi kita ngekliknya daftar, ya. Sekarang kita ngekliknya masuk. Jadi, kembali ke yang sebelumnya tadi, ya. Ada yang daftar. Ini, pilihnya yang di pojok kanan yang masuk. Jadi, kita masukkan username tadi, ya. Dan passwordnya. Kemudian ada captcha-nya. Jadi, ini username yang dari email tadi dimasukkan sini. Passwordnya juga di situ, ya. Kemudian ini ditulis sesuai dengan captcha di atasnya. Ini berubah-ubah. Kemudian klik masuk. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan seperti ini. Jadi, kita klik saja di mulai ini, ya. Nanti dia akan berturut-turut menampilkan informasi selanjutnya. Nah, ini. Jadi, Bapak-Ibu akan perlu di beri notifikasi awal, ya. Bahwa ada tingkat risikonya, ya. Risiko rendah, menengah-rendah, menengah tinggi, hingga risiko tinggi. Kemudian setelah itu nanti ada data pelaku usaha dan ada data usaha. Jadi, ada dua hal ini kira-kira yang akan kita isikan, ya. Jadi, data pelaku usaha dan juga data usaha. Nah, di OSS ini kita akan melakukan dua hal ini, Bapak-Ibu sekalian. Nanti data pelaku usaha, ya, sesuai KTP, kalau ada PPJS yang dicantumkan, kalau ada NQIP yang dicantumkan, gitu, ya. Kemudian data usaha, nah, nanti sesuai dengan KBI-nya. Jadi, data usaha ini sudah ada di sistem, ya. Bapak-Ibu tinggal milih saja. Nah, ini sebagai contoh, ini yang data pelaku usaha. Jadi, apa yang sudah kita inputkan tadi, itu nanti muncul di sini. Nah, untuk persoarangan, Bapak-Ibu sekalian, NPWP ini nggak wajib, ya. Tapi, kalau untuk yang pelaku usaha yang lain, ya, yang badan, itu, ini harus di input, Pak. Juga, untuk yang perorangan, PPJS juga belum perlu di, tidak wajib, ya. Tidak wajib, ya. Jadi, yang penting ini tadi, Nika, nama, saya selami, nomor telepon, alamat KTP, ya. Kemudian, kita bisa simpan data. Nah, ini tadi data pelaku usaha. Selanjutnya, nanti kita akan dikirim ke data usaha. Jadi, ada data pelaku usaha, kemudian ada data usaha. Nah, ini yang tadi, Pak. Ini bagian bawahnya masih ada. ini bagian bawahnya di sini. Jadi, setelah kita simpan data, nanti di sini akan muncul notifikasi berhasil menunggu pemrosesan data pemohon. Jadi, nanti tolong yang notifikasi ini ditunggu sampai hilang, Pak. Karena biasanya ada masalah kalau kita keburu-buru, jadi dinikmati saja prosesnya, gitu ya. Sampai ini notifikasi ini hilang, kita baru mulai tambah bidang usaha. Tadi pelaku usaha, sekarang usahanya. Klik di sini, kemudian kita akan digiring ke sini, Pak. Jadi, pilih bidang usaha di sini. kemudian, nah ini, bidang usaha di sini, ini segitiga kecil, Pak. Artinya, Bapak-Ibu harus milih, nggak bisa meng-input semua kita. Nanti dipilih yang sesuai dengan usaha Bapak-Ibu sekalian, nanti otomatis muncul di bawah sini, apa ya, kemudian uang lingkupnya apa saja. Ini otomatis. Jadi, setelah ngisi ini, kemudian nanti dia akan muncul di sini, kemudian muncul di sini. Nah, ini misalnya contoh ya, kita ketikan perdagangan. Nah, ini ada perdagangan macam-macam. Ada perdagangan eceran, bukan di toko, dan sebagainya. jadi kalau kita sudah milih nanti akan muncul di bawahnya. Misalnya kita pilih perdagangan eceran, bukan di toko, ke-5, jadi penjualan langsung. Nah, ini ternyata berdasar ketentuan, dia harus dilakukan oleh badan hukum. Jadi, harus ada PT-nya. Jadi, tadi kita di awal memilih perseorangan. Maka ini kita harus membalik lagi ya, kira-kira gitu. Nah, jadi yang harus kita pastikan adalah sejak awal kita harus tahu dulu KBL-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Karena KBL- ini akan menentukan ini masuk ke yang operasi dan UMKM atau yang bukan gitu ya. Jadi, kalau yang UMK, itu kan jelas ya, ada perseorangan, ada yang badan hukum. Nah, nanti di situ ada keterangan-keterangannya di KBLI yang di website itu. Nah, ini contohnya. Ini yang memang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Ini kebetulan kita pilih yang sesuai dengan untuk UMKM ya, kooperasi dan UMKM. Jadi, kita ngacunya ke peraturan presiden nomor 49. Jadi, kita bisa dipelajari dulu ini tentang perpres-nya apa saja kelompok usaha yang masuk di situ. Jadi, kelompok-kelompok usaha ada yang termasuk skala risiko, maaf, risikonya rendah ya. Nah, ini maka ada di perpres ini. jadi, kita bisa lihat di sini ada peraturan presiden nomor 49 tahun 2001 ya. Jadi, di situ ada lampiran dari perpes-nya, jadi, di lampiran 2 ya. Nah, ini memang khusus dialokasikan untuk koperasi dan UMKM. Itu artinya dia termasuk kepada resiko yang rendah. Jadi, dia tidak butuh izin lain selain dari NIB saja. kira-kira demikian. Nah, ini ketika kita milih yang ini misalnya ya, tadi sudah dicari di sini ada ya, kita inputkan nomornya saja langsung kita inputkan. Ini nanti di sini muncul ya. Sesuai dengan perpes, maka dia dialokasikan untuk koperasi dan UMKM dan telah memenuhi perseratan. nah, enaknya untuk UMKM ya, mesti nggak semua kategori itu masuk UMKM ya, maksudnya UMKM yang resiko rendah, maka kita pintar-pintar kita nyari informasi di perpes ini. Ini contoh sudah kita input tadi ya, maka akan muncul detail usaha kita di sini. Jadi, kalau sebelumnya kosong, sekarang sudah terisi tabelinya segini, kemudian apa saja orain usahanya dan sebagainya. Kemudian kita akan dipandu ke bawahnya, ada disuruh mengisi luas lahan, alamat usaha, kemudian ini sebanyak ini. Jadi, ada mengisi data lokasi ya, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Dan ini, karena ada segitiga kecil ini, maka kita hanya milih saja, ini juga sama milih. Jadi, ketika sudah mengisi ini, provinsi, kabupatennya kemudian muncul, setelah kabupaten muncul, dipilih ya, kemudian akan muncul kecamatan, muncul desanya, kemudian kita mengisi, untuk kode pos, kita memang input ya. Nah, ini juga milih ya, apakah usaha ini sudah dijelankan atau belum ya. Kemudian nama usahanya apa, ini input juga. Kemudian, nah ini modal usaha. jadi modal usaha ini akan menentukan kita masuk skala mikro atau kecil ya. Tadi kalau misalnya kurang dari 1 miliar ya, kita ngisi di sini misalnya 900 juta, di sini, maka masuk ke skala kecil. Kira-kira demikian. kemudian deskripsi usaha, kita juga milih ya. Ini dia. Jadi, di yang ini, Bapak-Ibu sekalian, ini ada biru, tombol biru yang pertama ini, ini adalah yang ini. Jadi, validasi risiko. Jadi, setelah ngisi modal usaha, ini sudah kita isi, kemudian kita klik validasi risiko, maka dia akan memberikan notifikasi yang ini. Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah mikro, tingkat risikonya adalah rendah. Kemudian diisi kegiatan usahanya keupatan kota atau nasional, nanti pilihannya kira-kira gitu. Kemudian jumlah tenaga tersesannya berapa. Nah, kita sudah menyelesaikan data usaha. Nah, selanjutnya, kita akan diarahkan untuk mengisi daftar produk atau jasa apa saja yang kita sediakan. Nah, ini masih kosong ya, di sini masih belum ada isian, maka kita akan isi di sini tambah produk atau jasa. Nah, ini juga milih saja, kalau ada segitiga, oh, maaf. Kalau ada segitiga seperti ini, kita tinggal klik lalu dipilih, nah ini kita input di sini kapasitasnya berapa ya. Ini nanti satuannya ini terserah masing-masing KPI ya, di sistem nanti akan mengatur apa ada jumlahnya rupiah, ada jumlahnya berapa kursi, ada jumlahnya, macam-macam nanti satuannya. Kita input ya, kemudian klik di sini simpan. jadi ini tambah produk dan jasa ya, tadi sebelumnya kita sudah tambah usaha ya, sebelumnya kita sudah input data pelaku usaha. Jadi, selanjutnya, nah ini ada notifikasi ya, di sini berhasil sukses mengubah data produk atau jasa. Maka, kita klik di sini. Selesai. lanjut ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya akan ditampilkan seperti ini ya. Sudah ada KPI-nya ini berapa ya, kemudian ada modal usahanya berapa ya, lokasinya juga di mana. Nah, selanjutnya kita klik lanjut di sini. Kita akan masuk ke sini. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi, pada tahap ini ya, dia juga akan memberikan notifikasi ya, menunggu pengrosesan data gitu ya. Nah, sebetulnya tahap selanjutnya adalah mencetak ini B. di sini ini tombolnya masih abu-abu artinya belum aktif ya. Nah, kita harus aktifkan dulu. Aktifkannya di sini. Ada tombol ini, segitiga kecil ini. Nah, kita klik di sana ya. Jadi, pastikan kabelnya sudah betul, lokasinya sudah betul ya, jumlah tenaga kerja ya. kemudian total investasi ya, termasuk skala usaha yang mana ya, tingkat risikonya gimana gitu ya. Nah, ini. Jadi, kita kemudian di sini. Jadi, tombol panah bawah ini, ini untuk mengaktifkan tombol yang di sini, setelah kayak gini. Lanjut, nah, setelah kita klik tadi di sini ya, muncullah di sini. jadi proses perizinan berusaha, tombol yang warna hijau. Kita klik di sini, maka selanjutnya, Bapak dan Ibu akan diminta untuk mencentang pernyataan mandiri ya. Mulai dari Bapak Ibu sekalian bersedia menjaga keselamatan lingkungan ya. Ini K3L ya. Kemudian berikutnya terkait tata ruang di sini, kemudian SPPL, kemudian nah, kalau sudah semua dicentang ya, biasanya ada empat centang di situ, kita bisa klik lanjut di sini. Nah, pada tahap ini kita akan dikasih lihat ya, tampilan draft. Jadi, sementara ini, Bapak Ibu bisa cek ya, ini sudah betul atau belum ya, di sini gitu ya. ada nama, ada dan sebagainya, KPL ini juga ada, bisa dilihat, di cek dulu. Kalau kita cek ternyata sudah benar semua ya, di sini, data-data ini, maka bisa kita centang di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi ini benar gitu ya, dan siap pertanggung jawab. setelah itu tombol yang ini, yang tadinya abu-abu ya, setelah kita centang, dia akan aktif. Nah, menjadi hijau seperti ini. Maka, tinggal klik di sini. Nah, ini, mohon, ini untuk notifikasi ditubuh ya, ya, berhasil memproses data permohonan dan sebagainya. Itu, ditunggu saja sampai ini menggulang, ya. Kemudian, kita, nah, ini tadi, status NGB sudah terbit ya, termasuk kita tadi yang ternyataan mandir yang sudah kita centang, ini juga bisa kita cetak ya. Kliknya di sini. Kliknya di sini. Kliknya di sini. Jadi, tombol NGB-nya cetaknya ada di bawah sini. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini dia. Jadi, yang tadinya abu-abu, eh, salah, tadinya abu-abu, sekarang sudah berwarna biru. Artinya, kita bisa klik di sini. Sudah aktif. Nah, jadi, ini tampilan yang, tadi kan masih ada tanda draft-nya ya, sekarang sudah tanda draft-nya hilang. Nah, kita bisa lakukan dua hal ya. Pertama, bisa kita unduh di sini ya. Ini ada icon untuk mundur ya. Atau bisa kita print langsung. Nah, sampai dengan di sini, perizinan usaha kita sudah terbit, Bapak-Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, kita bisa keluar, ya. Keluar dari sistem. Nah, ini kita kan sudah membuat satu usaha ya. Jadi, NIB ini, nomor induk perusahaan ini hanya satu, Tapi, di dalam satu NIB itu, Bapak dan Ibu bisa menambah usaha berapapun yang Bapak-Ibu punya. Kira-kira demikian. Jadi, itu tadi. mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Biasanya nanti saya masuk ke bonus materi ya. Silahkan, Pak. Pak Johan. Oh, gitu ya. Dulu, saya buat ngurus izin itu berarti kan maksudnya NIB ya. Tapi, saya sudah lupa-lupa ingat ya. Dulu sih dipandu di dindas perizinan kota. Oh, ternyata bisa dibuat sendiri seperti itu ya. Memang mandiri ya. Oh, iya, Cuman gitu, Pak. Ya, kita itu cuma memfasilitasi kalau misalnya ada kesulitan bisa kita bantu. Oh, gitu ya. Seng-seng. Saya rasakan dulu lebih enak lagi kan pandunya kan fisik. kalau dulu. Ya, bisa, Pak. Oh, iya. Kalau mau bisa lewat Zoom ini. Bisa, Pak. Iya. Gitu. Kalau, mas, apa sih bedanya kalau usaha itu di-statuskan usaha pribadi dengan di-statuskan milik CV? Iya, Pak. Jadi, yang non-UMK ya, Pak. Kalau perseorangan itu kan memang dia usahanya satu orang ya, Pak. Tapi kalau usaha berbadan hukum itu kan itu di anu ya. Sudah ada kewajiban-kewajiban melekat. Jadi kalau perseorangan kan dia NVWP pribadi, Pak. Tapi kalau badan usaha selain NVWP pribadi juga ada NVWP badan usahanya. kira-kira gitu, Pak. Dari aspek perpacakannya. Kemudian juga ya nanti ada kurang lebihnya, Pak. Artinya kenapa memilih nanti PT, memilih CV, dan sebagainya itu juga ada pertimbangan-pertimbangan khususnya. Kalau, Pak Johan, dulu daftarnya apa, Pak? CV saya. CV, ya. CV, ya. Jadi kalau CV itu kan kekurangannya, Pak, yang misalnya kita tidak berharap misalnya kita punya hutang, kalau CV itu kan nanti aset-aset pribadi juga bisa kena, Pak, ya. Kira-kira gitu, ya, Pak. Jadi kalau PT kan hanya di PT itu saja. Yang punya, kalau sampai dinyatakan palit atau bangkrut, ya sudah tidak kena ke pribadi-pribadinya. itu pilihan, Pak, saya kira. Kalau dulu saya ngertinya, kalau tidak berbadan hukum kan tidak bisa sampai mana-mana, kemudian legalitasnya mungkin agak diragukan, termasuk kepercaraan publik kita menjadi berkurang, gitu loh. Makanya kemudian saya buat akte notaris, kemudian cari izin atas nama CV. Jadi saya sudah punya itu, NPWP CV itu, NPWP usaha itu saya sudah punya. Ya, berarti tinggal diteruskan aja, Pak, kalau gitu. Cuman nanti yang NIB-nya yaitu dulu pakai email-nya sana, Pak, ya, dinas, ya, Pak? Oh, enggak, pakai email saya. Oh, ya, nanti bisa. Saya yang kita buat di tempat, gitu, ya. Oh, ya, masih ada anunya, ya? Bisa masuk, ya, Pak? Mungkin bisa, ya. Kalau tak cari-cari mungkin masih itu, anunya, apa, passwordnya, gitu. Ya. Jadi, buatnya kan sebelum 2020, ya, Pak? Oh, sebelum COVID, ya. Oh, enggak, ya. Pokoknya menjelang COVID, berarti tahun berapa itu, ya? Ya, itu kan 2019 akhir, ya, Pak, ya? 2020 awal, ya, mungkin sekitar Oktober, November itu saya buat, ya. Jadi, terkait dengan OSS sistem lama, itu kan nanti Bapak bisa masuk ke email untuk tahu username dan password, ya. Nah, Pak Johan bisa masuk tuh ke sistem OSS yang baru, tapi untuk melakukan perubahan itu harus dimigrasi, Pak. Nah, salahnya migrasi adalah Pak Johan nanti diminta memasukkan email yang baru, Pak. gitu aja, Pak. Oh, gitu. Nanti di email yang baru itu, mereka akan kirim lagi username dan password yang baru. Jadi, Bapak bisa masuk dengan username dan password yang baru. Nah, nanti bisa melakukan perubahan di situ, Pak. Oke, oke. Terus tadi, misalnya, baik berbadan hukum, khususnya kalau pribadi. kalau pribadi, kalau kita punya usaha tidak hanya di satu tempat, gimana, semacam ada capang, Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah, Pak. Isinya tetap satu saja, NIB-nya satu saja. Satu saja, Pak. NIB-nya satu, Pak. Pak Johan punya usaha 10, ya. Nggak apa-apa. NIB satu, ya. Satu, Pak. Jadi, keluasan cakupan wilayah usaha yang pribadi dengan yang non-pribadi berarti tidak terbatas, ya? Ya, nanti kan ada pilihan itu Kabupaten Kota atau nanti DKI Jakarta berarti nasional, gitu, Pak. Nanti sesuai dengan KB-nya masing-masing, Pak. Nanti ada untuk cakupan. Ada, ya? Ada, Pak. Oh, ada. Cakupannya ada, ya? Ada pilihannya nanti, Pak, di situ. Meskipun yang pribadi juga ada, ya? Ada, Pak. Nah, kalau pribadi online kan internasional. Iya, Pak. Nah, ini, Pak. Ada keuntungannya gini, Pak. Jadi, di di Perpres 49 itu, ya, yang di Lampiran 2 itu tadi, ada yang perdagangan online kalau eceran itu juga, Pak, cukup NIB saja, Pak. Begitu, ya? Oke, Pak. Oke. Nanti Pak Johan bisa cek di situ. Ini saya masuknya kemana, gitu, ya? Di situ, Pak. Tak pikir, sih, biar tidak ribet, sih, lebih baik menggunakan pribadi, ya, daripada menggunakan misalnya CV. Yang penting kan kita sudah punya NIB, ya? Ya, betul, Pak. NIB adalah legalitas usaha yang pertama, Pak. Ya. kalau sudah punya itu kan, ya, pikir saya kira-kira dipercaya orang, gitu loh. Oh, ini usahannya legal. Ya. Yaudah, kalau lebih sederhana yang pribadi, ya, ngapain? Cari yang ribet, kan? Iya, Pak. Ya, sebagian besar, ya, begitu, Pak. Ya, kalau saya tanya ke mereka, ya, yang WMKM ini pada saat saya tanya, lah, dengan ini ada nggak yang sudah punya CV, PT, gitu? Rata-rata bilang nggak ada. Ya, sudah. Berarti kan perseorangan, Pak. Gampang aja, gitu, ya. Nah, tinggal kita carikan Kak Beli yang cocok untuk mereka, Pak. Yang mewakili itu, itu persyaratannya hanya ini B saja, gitu, ya. Dan itu memang kondisinya demikian, gitu, Pak. Terus kalau kaitannya dengan pajak, gimana sih yang diaku sebagai pribadi, kan bisa-bisa juga om sahnya besar, gitu, ya. Terus, sementara sebaliknya yang diaku sebagai CV bisa saja, om sahnya, ya. Kecil, ya, Pak. Nggak sampai 5 miliar, ya, Pak. Macam-macam, iya. Bagaimana gimana kaitannya dengan pajak, gitu? Iya, Pak. Jadi, sebetulnya gini, Pak. Di apa tujuannya pemerintah untuk pertama biar usahanya legal dulu, Pak. Adapun nanti untuk audit, dan sebagainya, itu belakangan, Pak. Jadi, ada waktunya kita juga akan di audit, Pak. Ini benar enggak, sesuai enggak, dan sebagainya, gitu, ya. terkait dengan pajak, ya. perseorangan, berarti kita pakai yang PPH final, ya, Pak, kira-kira. Atau setengah persen. Jadi, kita ngitung sendiri, Pak. Oh, iya, ya. Kita ngitung sendiri, kita store sendiri, gitu, ya. Nanti hanya setengah persen dari omset, gitu, ya. Dengan catatan, omset kita tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, gitu, Pak, ya. Kan udah besar, Pak. 4,8 miliar setahun itu berarti sebulannya sekitar 600 juta, Pak. Oh, besar, ya. Oke. Jadi, selagi setengah persen, Pak. Kita ngitung sendiri, ya, nanti ke kantor pajak, terus nanti kan ada bikin untuk e-billing, ya. E-billing, jadi tiap bulan kita masuk ke situ, kita input berapa storannya, kemudian dapat nomernya itu kita store ke kantor pos, bank, atau sebagainya, gitu. Gitu, sih, Pak. Ya, saya pernah diterangkan itu. Karena dulu kan setelah saya punya izin macam-macam itu kan terus laporan di kantor pajak itu. Tapi kan itu kan belum sempat jalan terus COVID itu kan. Tapi diminta membuat laporan. Terus di terangkan macam-macam itu. Ya. Tapi kemudian tahun ke-2 itu saya lupa lagi kalau harus laporan. Sampai telat-telat tempoh hari saya di WA gitu ya. Ngurus macam-macam. Nah, pas tak urus malah kantornya tutup. Artinya tidak melayani fisik harus online jadi lupa lagi saya. Ya. Oh, gitu ya. Ya, sebetulnya SPT tahunan kan bisa juga e-billing apa ya? E-billing sekarang istilahnya. SPT, jadi bisa kita ngisi berdasarkan form atau berdasarkan aplikasi gitu. Oke, yang penting kalau yang sudah pernah kita setorkan setiap bulannya itu ya kita kan tinggal input itu aja Pak. Bulan Januari segitu Februari sampai dengan nanti Desember gitu ya. Ya nanti berarti Januari Pak Johan harus siap-siap lagi. Aku kudu SPT. tekan Maret biasanya 12, Pak. Iya, ya. Dulu sih kayaknya yang tahun pertama itu saya laporannya oh iya kan cuma sekali laporan sekali itu pun kan belum jalan tapi tetap harus dilaporkan gitu loh. Dilaporkan. Terus saya tak eleng-eleng oh iya dulu membawa stempel segala kalau kita ke kantor Pratama itu. Tapi ya kemudian karena usahanya belum jalan kan surat kalingan apa-apa tau-tau diingatkan di tagih itu disurati. Karena kesibukannya bukan di bidang itu ya udah lupa-lupa terus aja. Ini mungkin mau mulai lagi jalan dengan sebaik-baiknya gitu ya sambil saya sih kan kepentingannya seolahnya tidak hanya untuk pribadi gitu ya untuk untuk edukasi ke teman-teman yang lain dan seterusnya kita mengerjakan kan iso cerita itu ya sebetulnya sederhana cuman karena setahun sekali saya juga kadang-kadang inget-inget lagi tahun kemarin gimana ya apalagi kalau soal berubahan-berubahan gitu ya ya betul kira-kira begitu Pak kalau mas kooperasi itu termasuk badan hukum saya belum belum paham nih Pak yang kooperasi tapi saya kira memang ada untuk kooperasi termasuk yang hukum mas kooperasi itu jadi dia khusus kayaknya ya Pak ya termasuk yang kooperasi syariah itu Pak ya jadi masuk yang tadi kooperasi dan UMKM di perpresnya tadi ada khusus gitu karena kalau misalnya kita kan ada kooperasi kooperasinya kooperasi konsumen kan sekarang harus khusus kemudian kalau kooperasi itu punya usaha terus itu dinamakan usaha kooperasi dicarikan NIB dari gimana itu ya prinsipnya kita daftar NIB di usaha itu Pak di usaha kooperasi tadi padahal nanti kooperasinya punya banyak usaha ya didaftarkan bisa dikabelnya Pak itu NIB nya NIB kooperasi berarti miliknya kooperasi sebagai kooperasi nanti NIB nya si kooperasi Pak NIB nya kooperasi ya tidak bisa di persorangan saya belum pernah si Pak yang kooperasi nanti saya carikan referensi ya Pak kalau kita ada kooperasi yang punya anggotanya itu bisa bukan perseorangan konsepnya itu saya punya CV misalnya saya usaha saya ini yang baru-baru ini tak masukkan punya CV CV saya ini bisa menjadi anggota suatu kooperasi keterangan teman saya yang mendidikan kooperasi itu seperti itu kooperasinya belum lama 2020 kemarin buat jadi kooperasi itu anggotanya bisa bukan perseorangan lembaga atau institusi itu bisa dan itu contohnya banyak sepertinya teman saya seperti itu karena sudah ada contohnya kooperasi ini ternyata punya badan usaha punya usaha yang dibawah sebuah badan usaha jadi kalau sudah ketemu Pak jadi dia termasuk yang UMK badan usaha bukan perseorangan UMK badan usaha jadi artinya nanti ada ada NPP perusahaan kooperasi tadi kemudian nanti ada data direksi atau pengurus pengurus bukan perseorangan data pengurus kooperasi berarti tapi bukan saya punya CV yang punya usaha terus CV saya menjadi anggota kooperasi itu kayaknya kok bisa mungkin saya belum punya pengalaman kooperasi tapi kalau di sistem input yang ini saya tampilkan lagi yang tadi nanti baca seminta saya coba tampilkan ini kan kalau yang sebelumnya ini ini yang perseorangan ya 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 perseorangan kemudian ini yang UMK badan usaha kemudian yang UMK badan usaha PT CV firm pasukan perdata selanjutnya nah ini Pak yang ada koperasi juga Pak lengkap UMK badan badan usaha dengan badan hukum beda ya tadi sebenarnya yang 5B tadi UMK badan hukum badan usaha sama sama jadi jadi nanti di disini jenis pak usaha tadi ada yang perseorangan ada yang badan usaha ini kan badan usaha kemudian nanti disini ada pilihan lagi jenis badan usaha yang ini PT dan lain-lain kemudian yang berikutnya sama tadi disini jenis pak usah badan usaha atau perseorangan tadi kita pilih yang badan usaha nanti jenis badan usaha ini ada yayasan ada kooperasi perusahaan umum dan sebagainya gitu pak kalau yang tadi kan ada SK Kemenkum Hamba yang di 5B SK pengesahan ya kalau yang di kooperasi enggak ada ya hanya ada perusahaan nama perusahaan kemudian nanti pengurusnya disini ya ya bedanya yang tadi badan hukum Pak SK yang ini enggak ada ini kok kok sebutannya kok sama ya 5B dengan 5C ya UMK badan usaha ya bedanya cuma yang dimaksud di 5B itu itu yang di 5C ini yang yang non badan hukum ya ya nah kalau kalau yang saya tanyakan tadi kan CV enggak bisa jadi anggota kooperasi ya nah ini saya perlu pelajari aturan main nanginya pak kooperasinya seperti apa ya 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 karena yang saya pahami berarti kalau ini kan kooperasi seperti yang kita kenal selama ini anggotanya itu ya persorangan betul tidak itu teman saya menjelaskan bisa anggotanya itu non persorangan kelompok itu loh karena ya betul seperti itu karena apa jenis-jenis usaha yang kita inisiasi itu sebetulnya kan bukan usaha pribadi mas konsepnya jadi saya membuat misalnya barbershop itu sakjane bukan milik pribadi aslinya ya tapi milik sebuah kelompok gitu loh nah nah kelompok itu sebagai anggota koperasi gitu loh jadi bukan pribadi anggotanya itu ya saya mewakili kelompok saya tapi saya bukan pribadi gitu loh ya kira-kira seperti itu ya Pak nanti saya pelajari dulu anunya aturan main koperasinya ya ya karena sekarang ada koperasi syariah gitu ya ini juga baru gitu ya ya siap lumayan paham ini lumayan dulu saya juga lanjut ya siap ini kita coba ya ini diskusian Pak diskusi materi tambahannya Pak 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 Johan kita lanjutkan iya siap jadi ini sebetulnya motivasi bersama aja Pak jadi pada prinsipnya apa yang kita lakukan di bisnis ini kan sebuah perjalanan sebuah proses jadi yang mana sebetulnya di proses perjalanan kita itu ya kalaupun kita akan menempuh sejuta langkah ke depan ya tapi itu kan dimulai dari langkah yang pertama ini gitu Pak Johan dan juga nanti teman-teman lain yang menyaksikan jadi maka kita perlu tetapkan ya dari sisi leadership seberapa tinggi kita ingin terbang jadi berapa besar penghasilan yang kita harapkan di dua atau lima tahun ke depan kemudian berapa banyak pengaruh yang yang akan kita capai atas karya-karya kita ini gitu ya ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting ya karena ini memotivasi kita untuk tujuan akhirnya nanti seperti apa gitu ya dan itu akan menentukan langkah pertama kita termasuk juga ini jadi perlu juga ditanyakan sejauh mana kita ingin pergi ya kita sejauh seberapa lama akan mengerjakan usaha ini ya kalau mungkin usaha ini hanya usaha kita ya berarti ya hanya sebatas kita hidup saja tapi kalau kita misalnya ingin ini diwariskan ya berarti otomatis usaha ini kita inginkan untuk diteruskan untuk generasi-generasi yang selanjutnya termasuk juga yang tadi sebelumnya kita pernah bahas tentang visi leadership ya termasuk juga bagaimana kita menjalininya itu dengan salah satu motivasinya adalah kesehatan jadi kita bisa menjalani dengan sehat untuk bisa mempertahankan bisnis kemudian kita ingin bisnis ini ada di mana saja jadi sejauh-jauh visi Anda nanti perlu didefinisikan ini untuk memotivasi kita hari demi harinya termasuk juga seberapa besar kita berani bermimpi jadi karya-karya ini sebetulnya untuk umat manusia kalau mungkin usaha kita sekarang ini lokal bukan tidak mungkin ini bisa melayani umat manusia secara umum jadi termasuk juga nanti kalau kita berani bermimpi ya kita harus juga siap ketika gagal jadi berapa kali kita harus siap bangkit dari kegagalan dan nanti kita juga memotivasi siapa saja yang bisa menemani kita hingga pada puncak kecayaan nah ini ini sedikit memotivasi kita lagi tentang visi leadership dan tentu Bapak Ibu sekalian semakin tinggi posisi ya semakin besar pula tantangannya kira-kira gitu ya jadi inilah kewaspadaan kita jadi walaupun kita sudah sukses kita harus tetap rendah hati ya tapi tidak rendah diri ya jadi tetap rendah hati jadi kebaratnya Ibu Padi semakin tinggi maka semakin dia merunduk kira-kira demikian nah ini aktif ya jadi berapa banyak orang-orang kaya yang tidak terlihat kaya tetap terlihat sederhana dan ini juga sangat baik bagi pribadi kita ya bagi orang-orang sekitar kita dan bagi situasi secara umum gitu ya jadi kesenjangan ini tidak perlu terjadi gitu ya tapi biarlah itu menjadi kenikmatan proses kita pribadi jadi ibarat beri bahasa ya isi itu kosong kosong itu isi jadi biasanya semakin berisi seorang manusia dia akan masih semakin kosong gitu ya nah jadi maka kita harus siapkan diri kita itu seperti gelas kosong gitu ya jadi biasanya nanti semakin banyak kita tahu ya ternyata kita makin merasa kurang berilmu kira-kira gitu ya jadi makin banyak ada ilmu yang datang ternyata saya masih masih banyak bahal yang belum tahu tentang ini tentang itu dan sebagainya jadi inilah tentang ilmu ya jadi jembatan ilmu yang sekarang sudah dibentuk itu sudah semakin kompleks ya ketika kita mendalami satu hal saja maka kita akan ke depan sana akan banyak hal-hal lain yang akan perlu kita pelajari jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada pernyataan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik ya jadi sesungguhnya pengalaman ini hanya bisa kita pelajari Pak Bapak Ibu sekalian tapi tidak bisa diwariskan jadi tetap saja kita sudah mendapatkan pengetahuannya tapi ketika timbul masalah itu kita harus melewatinya melewati dengan panduan dari orang-orang yang sudah mengalami itu jadi dengan cara yang seperti ini kita makin tinggi jam kerja kita maka akan semakin banyak produktivitas yang dihasilkan jadi orang-orang yang sudah berpengalaman ini biasanya sudah mengataui seluruh peluk pekerjaannya mengataui seluruh peluk bisnisnya maka dia akan lebih produktif di masa-masa yang semakin banyak jam kerjanya dan Bapak Ibu sekalian jadi yang ini sebetulnya saya coba menjawab pertanyaan dari beberapa Menti tentang usaha-usaha yang sudah berjalan tapi stagnan jadi saya coba menjawab dengan sederhana jadi mulailah dari sumber daya di sekitar kita jadi ibarat pribahasa gajah di depan mata tidak tampak tapi di seberang lautan semut itu kelihatan jadi kita perlu evaluasi lagi bahwa dalam masa-masa ini tentu berbeda kita sudah punya aset harta apa saja di masa-masa sekarang ada aset harta yang terlihat misalnya ada properti kendaraan kemudian dan alat-alat lainnya yang mungkin kita bisa total dalam jumlah rupiah tapi yang lebih penting adalah ini Bapak Ibu sekalian aset atau harta yang tidak terlihat misalnya daftar pelanggan Anda ini adalah aset juga kemudian vendor yang dimiliki pengalaman yang sudah diraih pengetahuannya sudah dipelajari atau termasuk jika Bapak Ibu punya hak cipta yang sudah didaftarkan kemudian ada teman-teman satu profesi yang Bapak Ibu percaya jadi inilah yang tidak ternilai tidak ternilai uangnya tapi juga termasuk aset kita jadi kalau kita bandingkan 10 tahun silam tentu berbeda kita akan dapati apakah nanti nilai aset ini ada kenaikan ataukah sama atau bahkan turun drastis jadi kita coba dari evaluasi dulu lah jadi Bapak Ibu yang merasa usahanya sekarang kita coba evaluasi apa yang harus kita berbuat untuk pertama jelas motivasi itu perlu ya tapi juga yang lebih setelah itu adalah bisakah kita mengembangkan aset yang sudah ada nah ini sebetulnya masuk ke pelajaran apa shanking down yang sudah sebelumnya kita bahas ya tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian kita perlu mengingat ini jadi rasa syukur ini itu akan menambah nikmat yang sedikit ya dan akan melipat dandakan ketika dia banyak jadi saya sebagai muslim jadi kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya gitu ya dan nikmat disini kalau berdasarkan kapsir itu akan membuat kita semakin tahat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga pencapaian visi dari leadership yang lain yaitu spiritualitas jadi syukur ini perlu juga kita tanamkan setiap hari setiap saat pada kondisi bagaimanapun kita berada saat ini jadi inilah kekuatan yang sesungguhnya gitu ya bahwa usaha yang kita capai itu tidak lain karena memang Allah berganda kira-kira demikian dan masuk ke materi yang lebih kompleks yang lebih teknis jadi secara begini kita menyadari ada usaha-usaha yang turun ada usaha-usaha yang stagnan ada usaha-usaha yang mungkin naik gitu ya jadi prinsipnya sebetulnya dalam kondisi yang turun atau stagnan kita mencoba menggambarkannya bahwa ini dia berada di kondisi lama jadi Bapak-Ibu sekalian cara lama hanya berlaku di kondisi lama sementara untuk kondisi sekarang ada cara baru berlaku di kondisi yang baru nah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memvalidasi apa yang sudah kita kerjakan apa yang akan kita kerjakan dan itu bisa terukur jadi sebelumnya kita pernah bahas tentang TOTE jadi TOTE metodologi untuk tes operation tes exit sampai kita benar-benar menemukan formalasi yang tepat untuk tujuan-tujuan atau untuk tata caranya yang akan kita jalankan jadi pertama tentu kita harus mempelajari kondisi bisnis jadi tidak ada yang abadi selain perubahan termasuk juga di bisnis audiens kita itu mengalami perubahan kemudian market juga mengalami perubahan nah ini bagaimana insting kita atau kita bisa sensitif mengamati perubahan-perubahan ini karena dari sini kita kemudian akan menentukan segmentasinya jadi seperti kita tahu customer kita itu tidak persis sama Bapak-Ibu sekalian jadi tetap ada kesesuaian untuk setiap produk dan juga kelompok customer jadi ini yang harus kita pelajari selanjutnya sehingga sehingga ini akan menentukan di proses selanjutnya yaitu kita membuat konten yang relevan jadi Bapak-Ibu sekalian tentu di bagian bisnis ini yang paling terdepan adalah marketing ini ujung tombaknya maka di era sekarang ini konten itu tidak tidak berbeda dengan produk-produk yang kita jual jadi bagaimana caranya kita membuat konten yang baru tapi dengan tema yang masih berkaitan yang relevan jadi sederhananya kita harus menyesuaikan konteks dan konten kita itu fresh jadi fresh itu tidak harus baru Bapak-Ibu sekalian tapi yang penting itu segar di pandangan orang-orang yang menerima konten kita jadi prinsipnya adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pasar jadi caranya nanti ada tekniknya bisa juga dengan konten lama yang dimodifikasi jadi ini Bapak-Ibu sekalian jadi tipe konten kurang lebih ada tiga jadi yang standar standar ini semua orang bisa menangkap pesan yang sama dia masih bersifat umum sementara ada yang jadi kalau di sini biasanya nanti nilai kita sama dengan produk yang lain misalnya kita jualan kayak Pak Johan misalnya bisnisnya cukur maka kita tampilkan konten yang umum misalnya sama-sama sebagai barbershop tapi ketika kita bisa membuat konten yang memberi solusi nah ini lebih dalam di customer kita Pak jadi ketika kita menampilkan konten-konten yang memberi solusi itu secara nilai itu lebih bernilai di mata konsumen kita jadi kita tidak lagi menampilkan sesuatu yang umum ini sudah lebih advance lagi karena di sini kita memberi solusi dan pada konten-konten yang lebih jauh lagi maka konten kita itu lebih ke arah merubah lifestyle jadi produk kita seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu itu tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen kita tapi juga merubah kehidupan konsumen kita nah inilah konten yang terbaik ya konten yang bisa kita buat terbaik ya kalau misalnya itu tadi kita yang standar itu dua dua poin ya yang memberi solusi ini tiga poin kalau yang merubah lifestyle kira-kira empat poin jadi ada standar konten yang perlu kita ciptakan ya dan ini ini gak beda ya Bapak Ibu sekalian dengan kita jualan produk pada akhirnya untuk era-era sekarang ya bahwa kalau kita misalnya jualan tas ya kita hanya menampilkan yang standar berarti kita di umum ini ya kita hanya menampilkan ada gambar tas kemudian ada fotonya gitu ya tapi kalau kita membuat konten yang memberi solusi disini misalnya maka kontennya tidak hanya menampilkan tasnya saja mungkin tas ini bisa digunakan untuk kebutuhan apa dan sebagainya sementara ketika ini di konten yang merubah lifestyle maka itu kita ciptakan konten-konten yang relevansinya ya kira-kira itu bagaimana tas ini terlihat elegan kemudian tas ini bisa dipakai oleh orang-orang tertentu dan sebagainya yang yang arahnya adalah lifestyle atau gaya hidup jadi ini inilah tipe-tipe konten yang harus kita persiapkan sebagai senjata marketing kita kira-kira demikian dan Bapak-Ibu sekalian tidak mesti harus online ya materi ini bisa saja mungkin selebaran bisa saja mungkin sepanduk atau pelang-pelang kecil-kecil itu jadi prinsipnya konten-konten ini yang kita sediakan untuk untuk customer kita jadi apa tujuannya ini tujuannya adalah memancing kunjungan jadi konten-konten tadi tujuannya adalah memancing kunjungan ya jadi bagaimana kita menyebarkan konten ya dan mengarahkan mereka itu ke bisnis kita ya jadi untuk tidak mesti harus konten digital ya tapi konten digital lebih baik karena jangkauannya lebih luas kira-kira dan kita harus menyesuaikan zaman dimana zaman ini sekarang seolah-olah berada di genggaman maka konten-konten kita juga selayaknya bisa masuk ke media sosial dan saluran-saluran yang lain jadi setelah itu kita laksanakan maka kita bisa membuat sistem marketing menetapkan dari proses 1 sampai 4 tadi itu bisa menjadi SOP marketing bisnis kita jadi secara umum seperti ini Bapak Ibu sekalian jadi ini namanya panel marketing ya jadi misalnya ini yang saya alemi sendiri Bapak Ibu sekalian jadi ketika saya beriklan di Google misalnya ya itu misalnya disini ada 100 orang yang melihat ya disini misalnya kemudian orang yang tertarik itu akan lebih sedikit lagi ya mungkin sekitar 60 kemudian orang yang akan mempertimbangkan semakin sedikit lagi ya kemudian orang yang akan mengevaluasi semakin sedikit lagi demikian juga orang yang akan membeli nah jadi konten kita itu ya misalnya ada orang 100 yang melihat disini ya kemungkinan yang membeli itu hanya 3% Pak pengalaman saya gitu jadi sampai disini itu segitu Pak semakin terus semakin 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 tetap ya kita usahakan bagaimana kita bikin disini ya dengan sebaik-baiknya dengan metode-metodologi yang bisa kita pakai untuk menarik tadi kunjungan ya kemudian hingga hingga membeli ya kalau di Pak Joram berarti hingga datang dan cukur disana kira-kira gitu dan tentu yang paling kita harapkan adalah disini selain dia cukur pada saat itu di masa-masa yang akan datang dia juga akan kembali lagi ke situ nah inilah jadi konten marketing saat ini ini ada satu metodologi namanya panel marketing jadi paneling ini seperti ini jadi mungkin kalau Pak Juhan memasang plank itu ada seribu orang yang lihat maka mungkin ada 30 orang gitu ya yang akan tertarik gitu ya dan nanti orang yang akan cukup disana lebih sedikit lagi maka seiring waktu kita harus mengevaluasi dari proses tadi 1 sampai 4 ya kemudian kita evaluasi dengan tote tadi ya apakah yang ini cukup efektif atau tidak seperti itu kira-kira demikian Pak Pak Juhan dan rekan-rekan sekalian oke jadi di era sekarang tentu sama seperti era sebelumnya bahwa marketing itu adalah ujung tombak nah ini sekarang sebetulnya kita punya kesempatan yang sama gitu ya untuk bisa menampilkan sesuatu gitu ya hanya saja Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya dalam tempo 3 detik pertama orang bisa menangkap seluruh pesan itu ya 3 detik saja jadi kalau 3 detik atau kalau misalnya itu pelanggan dia hanya sekilas ya mungkin hanya 1 detik 1 detik pertama tidak menarik 2 detik ditinggalkan 3 detik ya masa bodoh gitu nah ini memang ada teknik-tekniknya Pak Johan dan teman-teman sekalian yang bisa kita pelajari ya yang bisa kita evaluasi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tambahannya kalau ada pertanyaan mau silahkan diskusi saja mungkin itu tadi sepertinya dengan menyebut maksudnya di Google yang bayar saya pernah belajar sedikit tapi kemudian tidak betah terus dengan apa saya ada kesibukan akhirnya tak tinggalkan gitu yang kedua itu kalau tidak pakai ilmu betul tidak bisa itu tidak berani saya gitu bisa boros nanti iya hanya saya belum paham itu tidak berani saya gratis-kratisan dululah sambil untuk belajar macam-macam gitu iya Pak jadi sebetulnya di zaman sekarang konten itu juga kan bagian dari bisnis kita bagian dari produk bisnis kita bagian dari strategi marketing jadi memang itu bagian dari aset jadi poster poster kita video-video kita itu ya Pak Juhan kalau lewat Facebook sudah buat page-nya ya sudah tidak mau diposting di situ saja pelan-pelan kalau punya channel YouTube ya pelan-pelan di situ kemudian kalau punya grup PA ya disebar-sebar tidak apa-apa artinya kita memang sedang membangun portofolio kita Pak membangun jejak digitalnya jadi nanti pada saatnya orang melihat udah banyak ya gitu ya nah gitu Pak itu jadi pertimbangan dan jangan lupa nanti misalnya ada testimoni-testimoni itu direkam Pak jadi bahan jadi bahan apa ya bahan marketing kita karena orang itu suka dengan testimoni jadi baik itu di WA baik itu mungkin video konsumen yang pernah cukup di situ itu itu aset kita Pak jadi nama baik kita konten baik kita itu adalah aset sekarang mungkin kita tidak merasakannya sekarang Pak langsung instan gitu ya mungkin berapa bulan ke depan berapa tahun ke depan ketika momentumnya terpenuhi Pak nah itu akan jadi gitu kira-kira demikian Pak ya saya sih sudah mulai ya dikit-dikit ngelumpuk-ngelumpuk ke itu tadi termasuk apa testimoni-testimoni yang 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 secara sukarela dibuat oleh sedikit customer yang sudah datang ke kita ya yang bisa saya kerjakan saya sabi-sabi itu tak kerjakan jadi di WA ya sementara baru di grup WA sama di apa di Facebook itu liat flyer-flyer yang saya buat sebisa saya belum melipatkan orang lain jadi ini saya coba coba praktek ya Pak contoh apa contoh mempelajari apa tadi audiens dan market bisnis kita ya Pak ini saya contoh barbershop saya coba share di google ya Pak ini mungkin ya mungkin Pak Johan sudah pernah tahu mungkin tapi gak apa-apa ini kita coba ini Pak misalnya saya buka google ya terus detik barbershop nah ini Pak sekarang kan sudah ada google map ya Pak ini ada ini sejogja bisa Bapak lihat ini kita coba view all ya agak lambat nah ini Pak Pak Johan bisa lihat di perbesaran segini sudah ada segini barbershop pilihannya harpa barbershop ada hampas dan sebagainya nah ini Pak kita bisa pelajari Pak misalnya disini ada harta barbershop oke kelihatan ratingnya 4,5 319 komen oke nah kita bisa pelajari Pak ini yang paling banyak kira-kira ini ya kita coba cek disini nah Pak Johan bisa melihat disini bagaimana ya kunjungannya dilihat ini dari jam 10-an ya ya kira-kira begini jam kunjungannya dan dia juga kan ada harinya nih Pak kalau kita klik hari Monday hari Senin dia disini ya hari Selasa begini apa kunjungannya ya Rabu Kamis dan rupanya dia di Kamis banyaknya ya kemudian Jumat Jumat turun Pak Sabtu ya Wah Sabtu banyak juga Pak jadi Kamis dan Sabtu ya Pak ya kalau hari Ahad sedikit juga Pak nah kita akan bisa pelajari disini Pak bagaimana jam kunjungan mereka kemudian kita bisa pelajari nih foto-foto mereka Pak Pak Johan bisa pelajari lah bagaimana pelang mereka seperti apa ya ini kebetulan dia memadukan apa barber dan dan cafe Pak jadi ini ini contoh yang menarik ya saya kira Pak Johan bisa pelajari disini ini bisa kita lihat foto-fotonya ya misalnya kita lihat fotonya ya jadi sekarang lebih mudah Pak untuk melihat kompetitor gitu ya itu kalau untuk memasukkan di map itu caranya gimana Pak kalau bisa Pak kalau Pak Johan punya apa Google Map di HP kan ya 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 itu bisa ditambahkan gitu atau kalau mau yang sebetulnya kan officialnya itu kan gini Pak kalau di masa lalu tinggal daftar di kita langsung di approve gitu ya kira-kira tapi kalau belum diamankan itu milik kita gitu ya itu masih bisa dirubah oleh orang lain ya bisa dimiliki orang lain nah maka itu perlu didaftarkan juga ke Google ada Pak nanti di setiap akun Google itu ada namanya Google My Business ya nanti Pak Johan masuk ke situ ya untuk mendaftarkan di toko di mana saja area-nya gitu ya kemudian nanti upload foto lain sebagainya nanti didaftarkan di situ gitu Pak jadi ini jadi contohnya gini Pak kalau sudah ini belum didaftarkan Pak meskipun bisnis miliki bisnis ini nah ini mungkin dulu dibuatkan oleh orang lain ya ada orang yang bikin ya terus kan listingnya kemudian muncul di Google Map ya Pak ya tapi ini belum diamankan Pak jadi kalau ada orang yang nakal saya mau ngaku-ngaku ini punya saya masih bisa Pak harusnya harusnya gak muncul ini tapi kalau mau suggest and edit itu bisa gitu ya orang lain bisa jadi ini kan ada 319 ngasih bintang ngasih komen ya Pak ya nah ya orang luar kan bisa ngasih komen bisa ngasih bintang bisa upload foto gitu ya kira-kira gitu itu orang lain ya yang masukkan kalau gitu ya ini belum di belum diaku belum diamankan ini Pak harus sudah diamankan hanya yang punya yang bisa ya hanya yang punya yang bisa Pak mungkin orang lain bisa suggest and edit ya jadi mungkin menyarankan ke Google oh ini ada yang keliru nih misalnya jam bukanya ternyata gak 24 jam misalnya gitu itu bisa Pak terus orang lain juga kan bisa ngasih komentar bisa ngasih penilaian bintang berapa terus dia orang lain juga bisa nge-upload foto ke tempat ini gitu Pak ya gitu itu kalau kalau sudah diamankan tidak otomatis muncul yang di-upload orang lain atau gimana ada yang bisa di kita ada yang bisa kita hapus ya kemudian kita bisa bikin kategori di situ ya foto dari pemilik dan lain sebagainya ini saya beri contoh Pak ya oh iya pernah baca foto dari pemilik gitu Pak ya owner gitu kan nah oke Pak nah ini Pak Pak Johan bisa lihat reviewnya ya 4,5 itu kan berarti ada yang bintang 5 dan ini ada yang 4,3,2,1 gitu ya nah Pak Johan bisa lihat dari review ini Pak ini cara kita melihat misalnya more review ya jadi bisa lihat sepertinya customer itu apa sih gitu ya disitu misalnya ini great haircut and fire price berarti dia harga dan hasil cukur lah kira-kira itu Pak ya terus nanti nah ini Pak 35 ribu Pak 35 ribu bisa dapat minum ya ini disini nah kan Pak Johan bisa pelajari nih gitu terus apalagi nih wah dia dia senang dengan kopinya Pak rasanya enak katanya terus orangnya ini friendly katanya nah ini klien customer terus katanya ada lift musik juga nah ini Pak nah gitu gitu Pak ini apa yang bintang itu customer ya iya orang yang kesitu Pak iya iya oke orang yang kesitu ini foto ini foto-foto dari customer ya ya betul ini lovely waiter kira-kira anulah layanan pelanggannya bagus nah ini tadi ada yang 35 sekarang ada 50 50 ribu Pak ini ini dia memperlihatkan minumannya kayak apa tadi nah ini ya 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 prinsipnya Pak Johan bisa anulah survei mudahan Pak ya dari sini misalnya Pak tadi kan 319 tapi 4,5 ya ini ada yang 16 tapi 5 poin Pak nah ini ini lebih keren Pak coba kita lihat ya seberapa keren sih dia kok bisa 5 star semua gitu ya oh ini maksudnya sempatnya saya kasih bintang 5 itu ya ya Pak ya ada nih satu nih tapi kan kalau 156 bagi satu ya 4,999 gitu nah ini misalnya ini wah dia malah keren ini bersih ya profesional kualitas value itu kok bahasanya semua inggris diset diterjemahkan saya pakai saya pakai bahasa inggris Pak anunya settingan apa krom saya jadi ini karena kalau saya ganti bahasa inggris saya ya kuliahnya Pak settingan ketok ketok boleh apa ya yang potong pinter-pinter enggak oh bahasa yang saya setting bahasa inggris jadi bagus ya oh insya Allah mas kita yang mau buka di di belakang kampus isi itu seturnya tinggal tinggal gabungin kita kan sudah ada semacam kafenya mudah-mudahan nanti bisa digabung-gabung seperti ini Pak Johan lihat-lihat semua di sini ya Pak karena yang lebih tahu bisnis ini tetap Pak Johan ini ada 447 ngeri 4,7 nanti disurvey jadi malam ini kita coba tampilkan tadi bahwa mengenali audiens mengenali pasar itu adalah tahap yang pertama Pak terus setelah itu kita bisa sesuaikan konten-konten kita ini kira-kira memenuhi harapan konsumen yaitu yang dari komen-komen tadi Pak dipilih segmentasi pasar kita juga sih yang betul Pak mau masuk kemana betul tapi yang nomor 2 ya Pak kalau konset awalnya sih pasar kita itu lebih ke pelajar dan karena pengen anu ya pengennya itu yaitu pelajar masyarakat cukur ke tempat kita jadi jangan tarifnya sesuai dengan kantong mereka kira-kira seperti itu sih iya Pak berarti nanti Pak Johan perlu anu juga Pak survei tentang interesnya siapa orang-orang yang masuk ke kategori pelajar seperti apa Pak Johan bisa cari di Facebook kira-kira kalau bicara cukur cukur nanti mereka membicarakan apa sih atau Twitter mereka bicara apa masih oh mana ya insyaallah apa di bawah nampilkan apanya saya yang yang cukur baru bersop saya itu belum begitu paham main Facebook itu saya juga jarang ada akun sudah lama tapi tidak aktif jadi mau belajar belajar juga ini ya Pak prinsipnya kita kosongkan gelas kita Pak jadi kita sesuaikan dengan input yang ada jadi tidak main asumsi tapi kita sesuaikan dengan data-data yang ada kira-kira gitu Pak Johan yang bisa saya sampaikan mohon maaf dengan segala terbatasan udah luar biasa ini saya kan lebih biasa di luar Pak gelas kosong bisa belajar dari mana-mana ya terima kasih banget Mas Ika Sama-sama Pak Johan baik kira-kira kita cukupkan malam ini siap siap baik baik terima kasih Pak Johan dan nanti teman-teman bisa menyaksikan di channel Youtube Alhamdulillah malam ini kita rekam tidak miss lagi terima kasih sudah menyaksikan sudah berpartisipasi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi saya pribadi maupun teman-teman sekalian mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya juga masih selamat malam selamat malam silakan pak Alhamdulillah Alhamdulillah Amin 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 Terima kasih.